Intro Pertama-tama jangan lupa lembapin mukanya dulu Ini gue pake Kecintaan Roll of Reaction yang face mask By the way Ini gue udah pake alis tadi sebelumnya Tapi karena kita Akan makeup untuk mask proof Jadi gue mau lebih bikin Alis gue agak Lebih bold dari sebelumnya Ini pake ya Allah ini udah Kecintaan sih, liat deh Udah segini pensil alisnya Ini pensil alisnya Lakme X Anggi Rasli yang warnanya Grey, fokusin di ujung-ujungnya Jadi gak kayak Shinchan Kalau ujungnya Intro Ini alis yang si Lakme X Anggi Rasli ini Kayaknya Waterproof gitu loh Jadi gue awet aja Kena keringet Kena apa dia awet Udah ya kan Lebih kayak ada alis Foundation-nya mau pake Maybelline Fit Me Matte and Poreless Shade-nya 220 Aplikasinya pake sponge Ini sponge-nya The Body Shop Gue basahin dulu Sebenernya kan Kalau misalnya kalian Emang yang gak berhadapan Langsung sama orang Lain Itu kan gak apa-apa ya Gak makeup Tapi ini opsi Kalau misalnya kalian tetep harus Berhadapan sama orang lain Gitu loh Maksud aku Makeup ini Lama banget Gak makeup tutorial Ngomong Kenapa pakenya Maybelline yang Matte and Poreless Karena Warnanya sama Terus dia Nyatu banget Sama kulit sih Terus kalau nanya Gak pake primer Nggak Karena nanti Menurut gue Akan gue kuncinya Pake setting spray aja Ini udah rata Tapi masih keliatan Tuh Ini kalau masih keliatan Gue tambahin lagi Layer sedikit Biar dia gak terlalu Obvious banget Selanjutnya Tambahin concealer Sedikit banget Buat bekas jerawat Sama under eye Ini pake The same Yang nomor 02 Sama lagi-lagi Bekas jerawat Diblend lagi Sampai ke atas matanya juga Biar kayak eye base Tuh under eye-nya Ini tinggal bekas jerawatnya doang Kita blend dikit-dikit Jadi pelan-pelan gitu Maksudnya Nah biasanya tuh kan Gue jarang banget Pake bedak Sekarang Karena harus pake masker Jadi harus di set Jadi gue pake bedak Ini bedaknya Body shop Yang Setnya 02 Under eye Penting Gue tadi itu bener-bener Bukan tipo orang Yang pake bedak Tapi Kalau pake masker Kan harus pake bedak ya Selanjutnya Gue pake blush Dan Highlighter yang awet Ini Dan warnanya aman Lagi-lagi Ini BLP Yang face glow Warnanya yang sunset And sunrise Nih Cantik banget kan Warnanya Sejujurnya blush ini Kalau di kamera Ini Kamera gue Itu Kurang keliatan Tapi Aslinya cakep banget Emang kecongkel Gue fokusin Kayak bagian luar aja Karena Biar agak Masih keliatan gitu loh Kalau bagian Dalamnya doang Kan ntar gak keliatan Karena kan pake masker Balik lagi New normal Biar tetep ada Glownya Mau pake Highlighternya Kalau highlighter Terlalu lebay Tinggal Timpa blush Buat compressionnya Gue Sampai sini Karena Ngerasa Udah aja Nanti tunggu aja dulu Sampai dia agak nge-set Selanjutnya Mau main Ke area mata Nah ini Buat mata Gue akan pake Warna coklat Kalian punya Warna coklat apapun Pake aja Karena cuman buat Dimensiin matanya doang Ini gue pake Paletnya The Body Shop Yang Contouring palette Gini Pake yang warna coklat Buat kayak Bener-bener nge-kontur mata Jadi Gak Macem-macem Ini pun pake kuas Kontur Ini kalo gak pake Gapapa Sebenernya gue cuman lebih Bikin detail Matanya aja sih Supaya lebih Apalagi yang bisa kita tonjolkan Karena ada masker Udah Cuman dikasih coklat Dikit doang Abis itu pake Eyeliner Ini eyeliner edisi Kesukaan gue Eyeliner pen Ini diisi Eyeliner pen Yang warnanya Hitem lah ya Pake sesuai bentuk Yang emang kalian nyaman Yang kalian biasa pake Tapi agak ditegasin aja sih Nah ini gue sengaja bikin matanya agak lebih tebel Eyeliner-nya Karena biar lebih bold aja gitu matanya Selanjutnya jepit bulu matamu Pake mascara Less sensational Dari Maybelline Ini biar lebih bulu matanya keliatan Pisah-pisah Nah kali ini gue akan pake di under eye juga Bulu mata bawah maksudnya Supaya Beda gitu lah biar lebih Gak terlalu beda tapi Ada kesan beda Paham gak sih Yang menurut gue bagian kunci adalah Di Ini dia Setting spray Gue pake setting spraynya Studiotropic Yang Dream Setter Kenapa? Pake yang ini Karena dia ada pollution protectionnya juga Terus bikin makeupnya lebih awet Jadi kayak All in one Sekarang ini Gue kok pake setting spray emang banyak Karena ya itu Kita butuh Makeupnya ngelock Awet Kayak gitu Selanjutnya buat bagian Bibir Gue lagi gak berani pake lip gloss Jelas lah ya Gue kan dulu anaknya lip gloss abis Tapi sekarang gak mungkin Gue pake lip gloss Cek Bisa bleber Ini pilihannya lip tint Tapi kali ini gue pake lip stainnya BLP Yang Heather Peach Cukup awet Dan sangat awet Di gue Jangan langsung Di tap-tap ke atas Gitu lah Udah Kalo udah Make sure Ketisur dulu Udah Udah diambil aksesnya Udah deh Kayak Udah Menurut gue Makeupnya udah aman Ini udah kering Udah diambil aksesnya 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 Terima kasih.